Intro Saudara, air sangat penting bagi kehidupan. Menurut penelitian, tubuh kita bisa mempertahankan dirinya sendiri selama satu atau dua minggu tanpa makan. Bahkan bisa lebih lama lagi jika tetap mengkonsumsi air. Tetapi manusia akan mati jika tidak minum air selama delapan hari. Itu sebabnya super mata air sangat berharga. Terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah kering seperti daerah Samaria dan sekitarnya. Namun saudara, ada sejenis air yang jauh lebih penting lagi bagi kehidupan. Yaitu air hidup yang Tuhan Yesus tawarkan dalam Yohanes fasal 4. Ayat yang ke-11 sampai ke-19. Kepada perempuan Samaria yang ia temui, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 saya bacakan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat perempuan Samaria ini, dia melihat sosok yang lelah dan merana karena terus mencari hal yang dapat memuaskan hatinya. Perempuan ini mencari kepuasan hatinya dalam hubungan asmara. Alkitab mencatat bahwa dia sudah pernah hidup bersama enam laki-laki, namun tidak menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, hidupnya justru dibebani oleh dosa, penyesalan, dan rasa malu. Dia juga mencarinya dalam praktek-praktek agama dan tradisi-tradisi nenek moyangnya, namun tetap saja merasa bimbang, merasa belum cukup. Sehingga dia pun harus bertanya tentang mana sih yang benar menyembah di Gunung Gerizim seperti yang diyakini orang-orang Samaria atau di Yerusalem seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Tuhan Yesus menawarkan dia air hidup. Air yang sekali ia dapatkan akan menjadi mata air yang terus-menerus menghargai, baik di dalam kehidupan di dunia ini, maupun kehidupan yang akan datang di dalam kebetulan. Air hidup ini akan menjadi sumber yang terus menyegarkan jiwanya. Sumber yang akan mengubahkan hidupnya menjadi penuh arti dan sumber. Sehingga dia tidak perlu lagi mencarinya dalam dosa, yang sesungguhnya hanya memberikan kenikmatan palsu besar. Dan justru akan membuat hidupnya semakin terburuk dan sengsara. Dan air hidup itu adalah Yesus sendiri. Sesungguhnya saudara, hidup kita sebagai manusia juga sama-sama hidupan Samaria ini. Seorang ahli matematika dan persahabat bernama Blaise Pascal pernah berkata, Ada sebuah ruang kosong di dalam hati setiap orang yang tidak dapat dipenuhi dengan apapun di dunia ini. Sehingga bagaimanapun kita berusaha mengisinya, tetap saja kita akan merasa hampa, tidak pernah puas, bimbang, tidak pernah benar-benar merasakan yang baik. Terlebih lagi jika kita mengisinya dengan perusahaan dan kenikmatan dunia ini, maka pada akhirnya kita hanya akan menemukan penyesalan dan kehidupan yang terjuruh. Saudara, apakah saudara merasa hidup ini melelahkan? Apakah saudara merasa hampa, walau sudah mencoba mencari kekuasaan hidup di dalam skala kenikmatan yang ditawarkan dunia ini, ataupun ritual-ritual Anda, ataupun tradisi-tradisi, ataupun skala yang dikatakan orang akan mendatangkan kekuasaan jiwa? Datanglah kepada Yesus, dan terimalah air kehidupan Anda. Sebab hanya apabila kita bertemu Yesus, mengakui dan menyerahkan hidup kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah jiwa kita akan mendapatkan kekuasaan, baik di dunia ini, akan sampai di kekepaan nanti. When your heart filled by Jesus, the living water, you will thirst no more. Amin. Kau memilih Yesus lebih indah dari semuanya, dari semuanya.